Salam sehat dan semoga kita selalu profit selalu ya. Hari ini kita akan mengadakan webinar edukasi dengan emiten PT AKR Corporindo atau kode salam ACRA yang akan diwakilkan oleh Bapak Sureswembu, Director dan Corporate Secretary dari PT AKR Corporindo TPK. Hari ini saya juga akan didampingin sebagai moderator oleh Mas Ignatius Teguh Prayoga, Equity Analyst dari BRI Dana Reksa Sekuritas. Mas, terima kasih Mas Yoga yang selalu setia men-support kita juga di sini dan terima kasih kepada BRI Dana Reksa yang juga selalu men-support dan menjadi salah satu partner untuk menghadirkan edukasi untuk teman-teman di sini. Sebelumnya kita disclaimer dulu bahwa setiap pembahasan salam di sini hanya bersifat sebagai referensi atau bahan pertimbangan dan bukan perintah beli atau jual karena setiap keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal. PT AKR Corporindo TPK secara resmi didirikan di Surabaya pada tahun 1977 dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia di tahun 1994. AKR adalah penyedia solusi rantai pasokan terintegrasi terkemuka di Indonesia dan distributor sektor swasta terbesar minyak bumi dan bahan kimia dasar untuk pelanggan industri. Mr. Sureswembu memperoleh gelar sebagai Chartered Accountant dari Institute of Chartered Accountants India, New Delhi. Beliau diangkat sebagai Direktur PT AKR Corporindo TBK pada tahun 2009 dan saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Pengembangan Bisnis dan Hubungan Usaha Patungan dan juga sebagai Sekretaris Perusahaan. Oh iya reminder, hari ini kita ada sesi teknikal yang dibuat oleh rekan saya Pak Satriel CTA di mana nanti presentasi akan saya share dan saya jelaskan dan bahan presentasi akan saya share juga ke grup WA teman-teman semua. Karena kita akan masuk di bulan Agustus, jadi ada baiknya kita akan melihat pergerakan indeks untuk di bulan ini. Dan saham-saham yang menarik akan kita share juga di minggu depan. Baiklah tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan Mas Yoga untuk memulai dan memandu webinar dengan PT AKR Corporindo TBK yang akan diwakilkan oleh Mr. Sureswembu dan teman-teman dari AKR. Waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Mas Yoga dan Mr. Sureswembu. Ini cerita sedang mengundang kami, GB dan Pak Sureswembu untuk bergabung dengan kami untuk acara ini. Saya Yoga dari equity analis dan ekstra sekuritas. Jadi kita disini akan membicarakan soal first half dari hukuran itu final side result yang sangat baik ini. Jadi in terms of realization, kemarin akunisnya atau networknya akra sudah mencapai 64% dari company's expectation. dan 70% dari net profit estimate sekitar. Jadi mungkin saya agak sedikit memaparkan juga view kami ya tentang akra sebelumnya dimasuk ke Pak Sureswembu. Jadi seperti yang sudah ditulis di report saya, di mana reportnya bisa didapat di website-nya BRI dan Reksa Sekuritas. Jadi overall akra menunjukkan performance yang kuat selama average tahun 2022 ya dengan nominal gross profit berkembang sebutnya 48% year on year dibandingkan dengan first half 2021 dan juga kalau dilihat secara kontinuitasnya dibandingkan dengan semester 2 kemarin itu tumbuh sebesar 35% yang menunjukkan strong performance dan improvement ya yang didorong dari petroleum dan chemicals yang menyumbang lebih dari total gross profit. Nah hal ini dimimpinkan oleh setelah akra yang kuat di dalam bidang logistik sehingga meskipun ada supply chain disruption yang terjadi dekat-dekat ini akra masih bisa perform dengan luar biasa. Jadi karena kebanyakan logistik di fuel dan chemicals itu mengalami gangguan karena akra memiliki logistik yang kuat dan salah satu yang terbesar di Indonesia jadi akra mampu bisa meningkatkan market share-nya. Jadi secara growth dari petroleum dan chemicals masih bisa berkembang dengan signifikan. Dan kita suka dengan saham ini karena selama 3 tahun meskipun 2020 ada covid dan 2021 juga masih ada recover perusahaan ini bisa recording 2 digit growth ya selama 3 tahun ini dan termasuk di first half 2021 ini. Jadi karena earningsnya akra sudah mencapai 70% dari earnings kami dan juga kita upgrade earnings estimate kami sebanyak 13% kita meningkatkan market price kita ke 1100 dan di 1100 ke 1500. Jadi mungkin jelasnya untuk perusahaan ini akan diterangkan oleh Pak Suresh. So Pak Suresh, The Posts of Your Spine. Terima kasih Pak Yuga, terima kasih Bu Rida mengenai apa, what you need the opportunity to present mengenai AKR Koperido hari ini di investment forum ini. Dan boleh saya sharing ya. Terima kasih Pak Suresh, The Posts of Your Spine. So sebagai perusahaan, AKR Koperido bukan perusahaan baru itu sudah 6 dekade di Indonesia ya. Mulai dari Surabaya sebagai perusahaan yang distribusi kemikal. AKR sekarang sudah seperti Pak Yuga Bidang, sudah menjadi satu perusahaan terkembuka di Indonesia untuk distribusi BBM. Seperti biosolar, fuel oil dan juga sekarang sudah masuk ke retail. Juga AKR sekarang sudah menjadi distributor yang paling besar untuk kimia dasar. Kimia dasar adalah bahan baku untuk banyak industri-industri. Dan sejak tahun 1960, AKR distribusi kemikal lebih dari 2,500 pelangganan di Indonesia. Tadi saya juga bicara terkait dengan strategi perusahaan di mana ke masa depan, AKR tetap kembangkan bisnis energi bersih dan baru. Dan juga di mana AKR bisa tetap guru profitabilitas dalam waktu 3 tahun, 5 tahun ke depan, including di outlook untuk tahun 2022. Pemayang saham mayoritas perusahaan adalah Pak Sukiarto Adikusmo, beliau adalah chairman dan juga founder of the company. Dengan Pak Arianto Adikusmo, beliau adalah puterannya dari Pak Sukiarto, dan dua-duanya memiliki 59,4% dari perusahaan AKR Kopenhido. Jadi sebagai perusahaan, AKR sudah fokus di dua, ya satu, bagaimana bisa tumbuh industri baru dengan memberikan solusi logistik supply chain yang efisien. Sebagai negara kita tahu Indonesia adalah kepulauan negara yang paling besar dan banyak pulau. Dan juga kalau mau supply barang atau mungkin fuel ke customer, bagaimana AKR bisa menyediakan satu logistik supply chain yang efisien, dan juga energi yang kompetitif kebanyak pelanggaran-pelanggaran. Ini adalah bisnis model AKR, dan juga yang industri-industri yang kita serve di sekarang adalah yang growth drivernya di Indonesia. Sebagai perusahaan, AKR memiliki infrastruktur logistik yang ekstensif dan komprehensif, ya. Ada di 17 pelabuhan di Indonesia, mulai dari Surabaya, sampai di Jakarta, Bandung, juga di Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi, dan juga kita juga supply banyak di Papua dan lain-lain. So, kita supply end-to-end supply chain. Itu adalah kunci kenapa AKR tetap bisa grow dalam waktu kandisian apapun. Itu adalah kita sudah investasi di banyak infrastruktur, termasuk di pelabuhan. Seperti Bapak-Ibu tahu, untuk dapat tanah di pelabuhan sangat susah. Dan juga kalau pun mau investasi seperti ini, dengan tank terminalnya lebih dari 800 ribu kiloliter, punya supply chain end-to-end dengan kapal dan semuanya, itu butuh investasi besar. So, AKR sebagai perusahaan adalah salah satu perusahaan yang sudah memiliki infrastruktur logistik yang komprehensif. Kenapa saya highlight point ini? Sebaga kita tahu sekarang, kita semua adalah di very uncertain and challenging times. Ada, kita sudah lihat dua tahun terakhir ini, dikatakan ada COVID, nanti juga ada geopolitical conditions termasuk perang antara Rusia dengan Ukraine, yang juga banyak logistik dan supply chain sudah ganggu sekarang. Dan juga sekarang pemerintah Indonesia dan juga negara semua, mau lihat bagaimana bisa switch ke clean energy dan juga reducible. So, nanti di presentation ini, saya bicara terkait dengan apa yang AKR posisinya gimana, dan apa yang kita mau lakukan. Sebagai perusahaan terkait dengan apa yang Yuga tadi bicara, even despite COVID, despite any uncertainty, AKR sudah tumbuh kuat dan secara konsisten dalam 3-4 tahun ini. Mungkin tahun ini, kalau kita lihat pertumbuhannya 60-70% profit growth banding dengan 2021, artinya dalam 4 tahun tahun ini, AKR profitnya sudah grow double, dan di 717 miliar, tahun ini, saya estimasi, saya adalah 1,8-1,9 triliun rupiah. Pertumbuhan, ya. Dalam bulan saja sudah capai 955 miliar. Ya, disclaimer reply, tapi ini bisa digambarkan, gimana sebagai perusahaan AKR sudah deliver consistent profit growth. Itu adalah dua faktor. Satu adalah barang-barang yang distribusi AKR seperti kimia dasar atau BBM, demandnya kuat. Dan juga AKR sebagai distributor, tadi saya bilang beli infrastruktur logistik, itu tetap bisa deliver produk ke customer setiap, tanpa ada kekuat. Dan sebagai perusahaan, kita juga punya business model, nanti saya ceritakan gimana, kalaupun harga miniat, harga kemikal, semua sekarang sudah fluktuatif, AKR tetap bisa deliver growth dan profit tanpa ada issue. Sebagai gambaran, AKR bukan trader. Banyak orang pikir, oke, trading, kita bisa dapat untung besar, tapi itu juga bisa rugi. Tapi AKR sebagai distributor, kita selalu, Mas Pedai, bentuk business model, yang mana semua adalah pass-through. Dan juga AKR dalam 3-4 tahun sudah deliver a strong cash flow, dan bisa lihat AKR selalu bagi dividend lebih dari 50%. So, perkiraan kita, dengan semua growth driver AKR ini, this year also, AKR will deliver a very strong growth. Sebagai gambaran, dalam waktu 6 bulan 2021, pendapatan AKR sudah naik 107 persen, menjadi 22,1 triliun. Laban net profit bersih sudah naik 74 persen, menjadi 955 miliar. Itu semua adalah dari perempuan penjualan BPM yang naik 121 persen, kimia dasar sudah naik 115 persen menjadi 4,2 triliun, dan juga logistik dan semua business sudah naik. Dan juga kalau lihat profit growth-nya juga, dengan cost control dan juga financial cost yang lebih rendah, AKR tetap bisa grow and deliver a strong profit growth of nearly 74 persen in the first 6 bulan. Dan juga kita juga, also control our balance sheet very well, we have a very strong balance sheet. Menurut saya, yang ini, jaliat karena AKR, mungkin yang debt bank, kita dua koma sembilan te, tapi AKR punnya cash di ga kombali ma te. So, basically, AKR adalah di net cash position, especially in a condition like this, in Flaasih, bunganya semua naik, dan mungkin akan ada monetary control. So, in a condition like this, AKR in a very great position, yang mana kita bisa tetap grow tanpa ada kekuat. So, I will now talk about, what are the aspects of our growth. Kalau bicara mengenai pendapatan, AKR pendapatan di 6 bulan, so, naik 22 triliun, dari 10,7 triliun. Main contributor for the revenue adalah dari petrolium, 76% dari revenue adalah dari distribusi BBM, 19% dari kimia dasar, masih kebawasan industri, JPE masih ke 100%, tapi nanti saya bicara terkait outlooknya di second half, yang mana kita nanti bukukan banyak yang penjualan di second half. So, basically, AKR tetap di first 6 months, kontribusi yang paling besar adalah dari petrolium dan kimia dasar. Kalau bicara mengenai BBM, BBM AKR sebagai distributor BBM, kita distribute produk seperti solar, yang sudah campur dengan B30, dengan FAB, dan banyak BBM yang kita distribute adalah produk yang kita beli dari luar negeri atau dalam negeri, dan segmen customer yang paling besar adalah untuk mineral dan mining. 53% dari BBM kebawasan ke mining capris, ini termasuk batu bara, nikel, koper, boksit, dan nilid. General industry termasuk industrial industry dan fishery 28%, plantation itu sekitar 6%, dan retail sekarang kontribusi adalah 8%. Tapi performa gak kaya gimana dalam waktu 6 bulan ini. Bisa lihat di volume penjualan AKR di 6 bulan, sudah naik 19% banding dengan tahun lalu, 19%. Oberall market gak gero 19%, tapi kita tahu sekarang penjualan BBM, produknya banyak butuh di industri, seperti apa namanya, mining company. kita tahu sekarang Indonesia produksi batu bara meningkat. Sering dengan banyak permintaan dari negara yang dari Europe, kita lihat sekarang dengan masalah antara Ukraine dengan Rusia, supply gas dari Rusia ke Germany, ke Italy, dan semua negara sudah ganggu. Dan sekarang, ini negara sekarang butuh batu bara dari Indonesia. So, basically sekarang di tahun ini lihat, ekspor batu bara juga naik, dan produksi batu bara bisa capai sesuai dengan target tahun ini.